Kita beralih ke informasi lain, pemberlakuan PPKM di kota Tangerang terus mengalami perbaikan dan kini telah turun dari level 3 menjadi level 2 berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM. Pemerintah kota Tangerang mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan setiap berkegiatan. Arena bermain anak di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Cikokol kota Tangerang, Banten bersiap menyambut kehadiran anak-anak. Hal ini menyusul adanya penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di kota Tangerang dari level 3 menjadi level 2. Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2021 tentang PPKM level 3, level 2, level 1 COVID-19 wilayah Jawa Bali. Wali kota Tangerang Arief Wismansyah secara daring menyampaikan turunnya level PPKM kota Tangerang dan meminta masyarakat untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama berkegiatan. Tentu sebagaimana kita ketahui sekarang ini kita masih ada di tengah pandemi. Alhamdulillah semalam kita dapat informasi bahwa kota Tangerang status PPKM sudah diturunkan di level dan lengah Karena tentunya di tengah kebutuhan kegiatan sosial ekonomi masyarakat kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Pengelola pusat perbelanjaan pun menyambut baik penurunan level PPKM tersebut karena anak-anak dapat kembali leluasa bermain di tempat permainan yang ada di dalam pusat perbelanjaan dengan protokol kesehatan. Yaitu pendamping harus sudah divaksinasi minimal dosis pertama dan wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi guna keperluan screening. Kami selaku pengelola tentunya menyambut baik ya karena memang banyak masyarakat yang udah tanya juta kapan arena permainan anak ini beroperasi. Mereka juga udah gak sabar untuk main jadi kita tentunya penuh banget. Untuk prokes sendiri seperti apa? Kalau prokes sendiri kita masih sama dengan yang kemarin ya masih pakai peduli lindungi di depan. Jadi orang tua yang membawa anaknya minimal harus divaksin dosis pertama dan skensi ya peduli lindungi. Sejumlah rambu protokol kesehatan juga telah disiapkan bagi pengunjung dan anak-anak seperti QR Code, peduli lindungi, pemisahan akses masuk dan keluar pengunjung, dan cairan pembersih tangan. Serta aturan jaga jarak yang harus diterapkan di dalam arena permainan.